In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Kita lanjutkan pelajaran kita masih di kitab Al-Muqatimah Al-Hadrom Di pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan Fardu Tayamum Fardu adalah sesuatu yang harus dilakukan Jika tidak dilakukan maka tidak sahibadah tersebut Yang pertama adalah nakal memindahkan debu Baik itu dari tanah, dari bumi, ataupun dari udara Kemudian yang kedua niat istibahah Niat agar dibulihkan yaitu melakukan sesuatu yang butuh toharah Adalah butuh tayamum Misalnya agar bisa sholat, agar bisa agar boleh menyentuh musaf dan seterusnya Dan niat disini tidak mencukupi kalau niatnya adalah Untuk rohul hadas atau Fardu Tayamum Karena alasannya tayamum ini adalah dia wasilah Tidak dimaksudkan zatnya Dilakukan tayamum karena darurat Sehingga dia tidak mengangkat hadas Kalau dia tidak mengangkat hadas Tayamum tidak mengangkat hadas Maka tidak niat untuk mengangkat hadas Ini adalah pendapat yang asoh Yaitu tidak cukup untuk meniat Fardu Tayamum Tapi kalau pendapat yang lain Masih dalam internal madhab Kuat juga boleh Niat Fardu Tayamum Jadi pendapat terkuat dalam madhab Niat Fardu Tayamum Niat Fardu Tayamum itu tidak sah Sahnya niat istibahah Kemudian Ada tambahan faedah di busur ala karim Yang pertama Seandainya dia tayamum niat istibahah Niat istibahah Dan dia download hadasnya aswar Ternyata hadasnya akbar Maka tidak mengapa Tetap sah Atau dia download hadasnya akbar Ternyata hadasnya aswar juga tidak mengapa Poin kedua Jika dia punya dua hadas Hadas aswar dan akbar Aswar misalnya Menyentuh kulit Perempuan adzinebiyah Atau misalnya Keluarnya suatu dari salah sebuah jalan Udah hadas akbar Misalnya keluar mani Jima Jadi ada hadas akbar Ada hadas aswar Kemudian Orang ini tayamum Dengan niat untuk keduanya Maka Ini Cukup Atau Niat untuk Hadas akbar saja Maka sudah mencukupi untuk Keduanya Atau kita tulis Ini cabang Cabang masalah Dari Kedua Misalnya ada orang Alaihi Hadas Dia punya hadas Hadas Akbar Buah aswar Nah Kemudian dia Niat Tayamum Poin pertama Tayamum Di niat Bininya Tihimah Dengan niat untuk keduanya Au Al-Akbar Pakot Maka disini Kava Mencukupi Untuk Lahuma Dia punya hadas Kecil dan besar Dan Tayamumnya Meniatkan Untuk Hadas Besar Untuk hadas Kecil dan besar Keduanya Atau Menyiatkan untuk Akbar saja Maka cukup Untuk keduanya Kondisi kedua Kalau dia Meniatkan Al-Akbar Saja Bini Yati Bini Yati Al-Aswar Saja Pakot Maka Kava Lahu Duna Al-Akbar Ini Tanya Musa Sama Kalau dia Niatnya Untuk hadas Kecil Saja Maka Mencukupi Untuk hadas Kecil Tidak cukup Untuk hadas Akbar Ini hadas Akbar Tidak terangkat Jadi Dampaknya Bagaimana Kalau yang pertama Lihat Tayamum Untuk Diniatkan Untuk Akbar Dan Asukor Dia Ada Misalnya Hadas Asukor Banger Kecil Kemudian Dia ada Hadas Akbar Misalnya Junub Jima Atau keluar Mani Kemudian Dia tanyamu Meniatkan Untuk hadas Akbar Dan Asukor Maka Nanti Atau Meniatkan Hadas Akbar Maka Dia Mencukupi Untuk hadas Akbar Sehingga Dia bisa Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Bagi orang Yang berhadas Akbar Kalau dia Hadas Besar Itu kan Tidak Boleh Membaca Al-Quran Tidak Boleh kan Baca Al-Quran Maka Tidak Dia tanyamum Untuk hadas Kecil Dan Akbar Maka Dibolehkan Jadi dia Untuk Membaca Al-Quran Atau dia Tanyamumnya Untuk hadas Akbar Hadas Besar Saja Boleh Membaca Al-Quran Nah Kondisi Kedua Lihat Tanyamumnya Untuk Hadas Al-Quran Saja Hadas Kecil Saja Padahal Dia punya Hadas Besar Dia ada Jima Dia ada Buang air Kecil Kok Tanyamumnya Untuk Asgor Saja Maka Mencukupi Untuk yang Asgor Saja Sehingga Kalau untuk Yang Asgor Misalnya Apa Berarti Dia Asgor Misalnya Boleh Baginya Menyentuh Mushab Misalnya Boleh Tapi Boleh Membaca Al-Quran Tidak Boleh Karena Hadas Akbarn Belum Belum Diwakili Tanyamum Masih Bisa Belum Bisa Membaca Al-Quran Karena Niatnya Tadi Hadas Untuk Hadas Asgor Kemudian Kita Lihat Yang Ibaros Selanjutnya Yang Wajib Wajib Korna Pintor Wajib Dibarangkan Dengan Pemukulan Dan Dipertahankan Sampai Musab Wajah Fainna Wa Istibihat Al-Fardi Shola Al-Fardo Wanafla Awistibihat Tanafli Awist Sholati Aw Sholati Lejana Zati Lam Yusoli Al-Fardo Jadi Disini Di Tayamum Itu Ada Tiga Tingkatan Dari 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 Sisi Niatnya Marotip Niat Tayamum Disitu Ada Yang Alfardu Wajib Yaitu Anafal Sunnah Yang Ketiga Semisal Mas Hul Musab Musab Dan Yang Semisalnya Jadi Ada Tingkatan Satu Tingkatan Kedua Tingkatan Ketiga Sekarang Kita Lihat Apa Yang Kata Musonif Seandainya Dia Meniatkan Untuk Fardu Ini Kalau Fardu Apa Contohnya Misalnya Sholat Duhur Sholat Fardu Sholat Duhur Misalnya Sholat Duhri Asar Dan Seterusnya Yang Fardu Ini Misalnya Navel Sholat Duhah Mas Musab Menyentuh Musab Jadi Ada Tiga Tingkatan Boleh Mengatakan Jika Dia Niat Agar Dibulihkan Fardu Tayamumnya Itu Niatnya Agar Dia Boleh Melakukan Sholat Duhur Misalnya Agar Boleh Melakukan Sholat Duhur Maka Sholat Al-Fardu Wanaf Boleh Dia Pakai Tayamum Tersebut Untuk Sholat Duhur Boleh Juga Dilakukan Dipakai Untuk Sholat Misalnya Sholat Duhur Misalnya Bakdiyah Sholat Apa Bakdiyah Sholat Bakdiyah Duhur Atau Sholat Sunnah Mutlak Pokoknya Sholat Sholat Sunnah Ya Atau Misalnya Gambarnya Dia Niat Tayamum Agar Bisa Sholat Subuh Sholat Subuh Subuh Masuk Fardu Nah Kemudian Boleh Nggak Nanti Setelah Matahari Meninggi Seukuran Tumbek Dia Sholat Duh Dengan Tayamum Tadi Jawabannya Boleh Karena Kalau dia Niat Di level Yang pertama Ini Ya Maka Boleh Baginya Untuk Mengerjakan Tayamum Tersebut Level Pertama Ini Fardu Plus Yang kedua Plus Yang ketiga Jadi Kalau Niatnya Gini Kalau Dia Niatnya Fardu Maka Boleh Dia Alfardu Boleh Dia Digunakan Untuk Navel Boleh Untuk Masul Mushaf Nah Boleh Kemudian Yang kedua Jadi Sebutkan Dimatanya Solat Alfardu Wanafla Awistibah Hatan Nafli Atau Dia Niat Agar Dibolehkan Melakukan Nafl Aus Solat Saja Aus Solat Janazah Jadi Diga Niatnya Agar Dibolehkan Solat Nafl Atau Solat Saja Tidak ada Kata Kata Fardu Solat Dibolehkan Solat Atau Yang ketiga Gambarnya Solat Janazah Nah Kalau Dia Niat Seperti Ini Maka Boleh Baginya Hanya Dua Maka Lam Yusol Bial Fardu Tidak Boleh Solat Fardu Dengan Tayung Tadi Bolehnya Adalah Navel Plus Masul Mushaf Nah Kalau Dia Misal Saya Tayamum Misalnya Jam Sebelas Untuk Solat Dua Kemudian Ana Solat Dua Ketemu Zuhur Boleh Enggak Kemudian Ana Langsung Solat Dua Ketika Tidak Batal Dengan Tayamum Yang Ana Pakai Untuk Solat Dua Jawabannya Tidak Boleh Sebenarnya Dimatan Lihat Maka Lam Yusole Bial Fardu Enggak Boleh Untuk Solat Fardu Bolehnya Ya Solat Solat Sunah Yang Lain Dan Menyentuh Mushaf Misalnya Baru Boleh Sekarang Yang Ketiga Kalau Dia Niatnya Masul Mushaf Agar Bisa Menyentuh Atau Membawa Mushaf Maka Tidak Boleh Baginya Untuk Navel Sama Fardu Misalnya Niatnya Ini Untuk Menyentuh Atau Membawa Mushaf Maka Yang Dipulihkan Hanya Masul Mushaf Saja Satu Ini Semisal Dengan Ini Masul Mushaf Tidak Boleh Untuk Fardu Misalnya Alfardu Fardu Ini Navel Ini Tidak Boleh Kita Silang Boleh Cuman Ini Kalau Disini Kalau Dia Niatnya Navel Maka Boleh Tidak Fardu Fardu Tidak Boleh Kita Silang Boleh 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 Kalau Niatnya Fardu Boleh Untuk Fardu Untuk Navel Untuk Masul Mushaf Kali Ya Cuman Masul Mushaf Itu Tingkatan Tingkatan Niat Dalam Tanya Umum Jadi Sangat Mempengaruhi Jadi Tanya Umum Itu Niatnya Untuk Apa Oh Niatnya Saya Untuk Sholah Zuhur Berarti Nanti Boleh Juga Digunakan Untuk Bakdiyah Buhur Sholat Sunnah Mutlak Dan Sholat Yang lain Termasuk Sholat Jenazah Boleh Kalau Sholat Jenazah Disamakan Levelnya Dengan Sunnah Nah Kalau Kita Niatnya Tadi Misalnya Untuk Sholat Bakdiyah Atau Untuk Misalnya Untuk Sholat Duhah Tidak Boleh Kita Gunakan Itu Untuk Sholat Fardu Tapi Boleh Kita Gunakan Untuk Semisal Menyentuh Mushaf Nah Kalau Kita Niatnya Hanya Untuk Menyentuh Mushaf Taimu Agar Bisa Membah Mushaf Untuk Bisa Dibaca Maka Tidak Boleh Digunakan Untuk Sholat Itu Yang Level Ketiga Sehingga Paling Kuat Levelnya Ada Yang Pertama Niat Meniatkan Untuk Sholat Untuk Suatu Yang Fardu Nah Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Ini Masih Kaitannya Dengan Fardu Kedua Yaitu Tentang Tingkatan Niat Dalam Tayamum Tingkatan Niat Dalam Tayamum Sholatuhu Alas Sayyidina Muhammadin Wa Ala Al-Ali Wassafi Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi 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 Terima kasih.